Halo teman-teman youtube, balik lagi di kita channel, channel kita Gonesira Oke di video kali ini gue bakal membuat video update terbaru bagi kalian yang sedang melakukan pencairan untuk klaim JKP Ataupun dana bantuan bagi kalian yang terkena PHK Karena kalau kalian udah nonton video-video tentang JKP sebelumnya yang gue upload Saat ini tuh gue tuh udah memasuki untuk yang bulan kedua Karena alhamdulillah untuk yang bulan pertama pun udah cair teman-teman Dan itu emang real aku udah dapat Disini gue bakal membagikan pengalaman gue dan apa aja sih yang harus kita lakukan untuk nanti pencairan di bulan keduanya Dan apa aja yang selama ini udah gue rasain ataupun yang udah gue lakuin selama gue klaim JKP untuk yang pertama ini Oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa buat kalian yang baru mampir di channel gue Jangan lupa buat like, subscribe dan juga komen kalau kalian mau ada yang ditanyakan Oke untuk menunggu transferan JKP untuk klaim pertama ini Rentan waktunya setelah kalian lakukan semua hal yang di video yang aku sebutin tadi Itu adalah rentan waktunya 2-3 hari teman-teman Setelah 2-3 hari kerja itu uangnya akan ditransfer di ATM yang udah keadaftarkan di website yang siap kerja itu Nah setelah kalian dapat uang ataupun transferan Apa sih yang kalian harus lakukan untuk nanti agar kita dapat pencairan di bulan yang kedua? Yang pertama adalah kalian harus mencari lowongan pekerjaan minimalnya 5 atau 1 wawancara Untuk beberapa kasus beberapa orang itu salah paham ya teman-teman miranya itu wawancara itu wajib Sedangkan kalau kita perhatiin kata-katanya dengan jelas itu tuh ada kata-katanya atau Jadi kalau enggak ya ini gitu loh Jadi yang harus kalian lakukan adalah melamar pekerjaan minimalnya 5 pekerjaan di website situs resmi dari siap kerja ini Atau kalian dapat 1 kali panggilan pekerjaan Jadi kalau kalian melamar pekerjaannya baru 1 dan itu kalian langsung menerima wawancara Setelah itu kalian kayak memberi rating Itu kalian udah gak usah ngelamar keempat perusahaan yang lainnya Karena kalian udah memenuhi syarat untuk klaim di bulan kedua Yang poin kedua yaitu kalian melakukan counseling Sebenarnya untuk poin yang kedua ini memang sebenarnya gak wajib teman-teman itu tuh gak mempengaruhi kalian Terhadap klaiman bulan kedua ketiga keempat dan keenam kalian Karena itu gak termasuk dalam persyaratan Cuman kenapa gue sebutin di persyaratan untuk klaim 2, 3, 4, 5, 6 bulan Soalnya ketika kalian udah mengikuti counseling Kalian akan diberikan arahan untuk pelatihan kerja Sedangkan untuk pelatihan kerja itu adalah syarat kalian Agar bisa mencairkan dana bantuan JKP untuk bulan kedua sampai bulan ke enam Nah kalau kita ikut counseling Bedanya itu kita akan direkomendasikan pelatihan kerja yang gratis dari bimbingan counseling ini Jujur gue sendiri udah melakukan counseling teman-teman Tapi sampai saat ini gue belum ada rekomendasi pelatihan kerja dari hasil counseling gue kemarin Jadi sekarang gue kayak tinggal tunggu aja pelatihan kerja yang direkomendasikan dari hasil counseling gue yang kemarin Nah kalau kalian tanya gimana sih caranya kita mendapatkan counseling untuk JKP ini Caranya adalah perhatikan video berikut ya Pertama kalian masuk ke situs siap kerja Lalu kalian scroll dan klik pilihan yang counseling Nah disini kalian ajukan counseling dan kalian tinggal pilih apa yang ingin kalian counselingkan Contohnya kayak informasi lawangan pekerjaan, informasi program pelatihan, informasi hasil esmen potensi diri, ataupun lainnya Setelah itu kalian tinggal tunggu jadwal kalian akan counseling Nah pas waktu gue sendiri itu pengajuan gue dari tanggal 13 Oktober dan waktu counselingnya adalah di tanggal 28 Oktober Jadi waktunya itu sekitar satu minggu lebihan ya teman-teman agar kita bisa counseling di siap kerja Nah disini pun kalian bisa melihat nih hasil dari counseling kalian Nah kalau kalian udah meminta jadwal untuk counseling biasanya itu waktunya itu agak lama sih Gue kurang inget berapa lamanya itu Mungkin ada semingguan baru kalian di WA ke nomor yang terdapar pada situs siap kerja Dan memang di situs siap kerja itu pun diberitahu kalau misalkan counseling itu adalah bukan salah satu persyaratan untuk klaim JKP yang bulan kedua Cuman yang kata gue yang sebelumnya itu Nah poin ketiganya yaitu absen kita di pelatihan kerja ini minimal harus ada 80% kehadiran Jadi untuk bulan kedua ketiga keempat kelima enam ini sebenarnya agak ribet ya teman-teman Kita itu harus selalu ada hadir di pelatihan kerja yang melalui zoom Ataupun kayak fit call kayak gitu loh Jadi kita itu harus mengisi absen dan minimal kehadirannya itu adalah 80% Jadi kalau kalian kurang dari 80% pencairan untuk bulan kedua ketiga keempat kelima keenam itu akan gugur ataupun gagal Untuk yang nanya kalau misalkan bulan kedua gagal kak bulan ketiga keempatnya gimana apa otomatis gagal juga Kalau itu sendiri sebenarnya gue sendiri belum tahu soalnya gue gak sempat nanya pas waktu fit call kemarin ataupun konseling kemarin Mungkin kalau kalian yang belum mengambil konseling hari ini ataupun bulan ini kalian bisa tanyakan hal itu ya teman-teman Jadi komen aja di bawah kalau yang tahu informasinya Di konselingnya itu ngomongin apa sih kak? Nah di konselingnya ini tuh ngomonginnya tuh berbagai macam banget sih ya Kalau menurut gue ya untuk jawabannya tergantung sama kalian ngejawabnya gimana Kayak ditanyain intinya itu kalian tuh selama nganggur ini ngapain aja Apakah kalian udah ngelamar-ngelamar dimana aja Apakah pernah mendapat panggilan tapi gak keterima atau sama sekali gak pernah kah Dan selama nganggur ini kegiatan kalian untuk menutupin selama gak kerja kalian apa gitu Akan ditanyain kayak gitu untuk kedepannya kalian mau berencana apa? Kayak gitu gitu pokoknya banyak banget Dan waktu gue sendiri konselingnya itu hampir 1 jam teman-teman Wah gue kirain itu konsel itu gak bakal lama Tapi ternyata pas waktu gue itu hampir 1 jam beneran Dan ya emang konselingnya emang banyak juga enak diajak ngomong gitu Jadinya gue betah juga sih buat ngomong Kalau misalkan kalian ada sesuatu yang kurang jelas untuk JKP ini Kalian boleh langsung tanya aja waktu kalian konselingnya Jadi biar kalian itu jelas dan bisa memberikan informasi sama yang lainnya Yang belum ataupun ada masalah sama klaim JKP Oke itu cukup sekian update-an untuk klaim JKP kali ini Dan kalau nanti klaiman JKP untuk bulan kedua gue udah cair Gue bakal kasih update-an lagi Oke thank you for watching Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati